Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera menggelar kegiatan halal-bihalal dalam menyambut Idul Adha 1441 Hijriah. Kegiatan dilaksanakan di kantor DPDPKS Tabalong pada minggu 2 Agustus 2020. Acara halal-bihalal ini merupakan program kerja PKS yang disusun pada 2019 lalu sebagai sarana solidaritas para anggota. Kegiatan dihadiri para kadar, anggota legislatif, ketua Dewan Pimpinan Cabang, struktur DPD, serta para tokoh masyarakat. Ketua DPDPKS Tabalong Sumiati mengatakan, selain berkorban, DPDPKS juga menggelar kegiatan halal-bihalal menyambut Idul Adha 1441 Hijriah. Namun kegiatan kali ini sekaligus dijadikan sebagai kegiatan rutin per tiga bulan untuk evaluasi partai sekaligus bentuk rasa syukur para anggota PKS yang bekerja di landasi kepedulian sosial bagi masyarakat. Per tiga bulan ini biasanya rutin kami lakukan evaluasi karena merupakan momen yang sangat bagus bagi kami untuk melaksanakannya. Di tahun ini alhamdulillah PKS melaksanakan ibadah korban yang lumayan banyak dari tahun kemarin hingga hal ini patut kami syukuri. Karena itu merupakan daripada bagian kinerja daripada kader kami semua yang mana pada masa seperti ini kami memiliki kepedulian sosial. Dalam kegiatan kali ini juga turut berhadir Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah Ustadz Haji Ardiansyah. Ia juga turut memberi masukan dalam evaluasi kinerja DPD Tabalong dari awal menjelang Ramadan hingga 10 Zulhijjah. Rangga TV Tabalong melaporkan.